Saya tuh begini, ada satu kejadian di Mesir, ada salah seorang pemikir yang kemudian dituduh menjadi liberal, ini dituduh liberal, gara-garanya apa? Dia mengungkap sejarah-sejarah tidak nyaman, dia menulis semua sejarah-sejarah tidak nyaman setelah Rasulullah, kita berbicara after the prophet era, setelah Rasulullah. Pasca Rasulullah wafat, ini kan di Madinah ini luar biasa konfliknya, luar biasa konfliknya. Lalu kemudian pemikir Islam ini yang bernama Faradz Fawudah, menulis sebuah kitab namanya Haki Kotul Gho'iba. Gara-gara dia membuka semua sejarah yang tidak nyaman ini, kemudian ketika dia mengemudikan kendaraan di Nasir City, dia diberondong tembakan oleh hiwan muslimin dan terbunuh. Kelompok-kelompok yang kemudian berusaha menutupi sejarah-sejarah yang tidak nyaman ini, kemudian memberi pengaruh kepada kita hari ini tidak pernah bisa belajar dari sejarah kejahatan gelap. Semua ditutupi. Permusuhan sunni dan syia yang berlangsung 1400 tahun lebih ini, dan mengapa masih awet? Karena semua sejarah permusuhan itu ditutup dari dulu, karena melibatkan dua sohabat utama, Muawiyah dan Sayyidina Ali. Ini kesalahan kita. Apakah orang Kristen tidak punya sejarah yang jahat masa lalunya? Punya. Tapi dibuka. Lalu orang Kristen belajar dari sejarah yang tidak nyaman itu, sehingga hari ini orang Kristen damai-damai saja. Tidak seperti kita yang masih saling bacok sesama orang Islam. Karena apa? Kita menutupi sejarah masa lalu. Soal penghormatan kita kepada para sohaban. Kita meyakini itu, kita menghormati. Apakah kemudian kalau kita belajar dari sejarah kemudian salah? Apakah kita harus percaya kepada hadis-hadis do'if yang sebenarnya waktu itu ingin meredam orang-orang supaya tidak terlalu terjebak dalam berbagai polarisasi konflik di Madinah. Mulai dari konfliknya Sayyidina Umar dan Sa'ad bin Ubadah sampai konfliknya Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Banyak sekali hadis do'if keluar yang meminta semua sejarah-sejarah kejahatan itu ditutupi. Sehingga apa? Kita tidak pernah belajar. Saya sudah mengatakan itu dituban. Pak, kalau saya menyembunyikan beberapa nama dari sejarah yang tidak nyaman, iya, saya akan sembunyikan. Tapi soal konflik yang membunuh Sayyidina Usman, soal konflik yang meracuni Sayyidina Hasan, soal konflik yang membantai Sayyidina Hussein, soal konflik yang kemudian membunuh Sayyidina Umar, pengkhianatan Marwan bin Hakam. Masa tidak boleh kita buka? Bukalah, supaya kita belajar. Orang Kristen terlibat perang 30 tahun, membunuh 8 juta orang Eropa. Kejahatan ini. Tapi orang Kristen tidak ada yang menyembunyikan sejarahnya. Sehingga mereka kemudian membuat sebuah perjanjian namanya Westphalia Agreement dan Peace of Prah. Dan mereka kemudian menghindar dari berbagai peperangan dengan sesama orang Kristen. Kita hari ini, gak usah jauh-jauh Pak NU sama FPI aja mau bacok-bacokan di Madura. Karena kita tidak pernah belajar dari berbagai kisah-kisah perang-perang Jamal, perang Sifin, perang Uroh, perang Zaf. Ini perang sesama orang Islam. Belum kita bercerita tentang perang antara keluarga Ibnu Saud dan keluarga Ibnu Rashidin di Saudi. Membunuh 13 ribu orang Saudi. Sesama orang Islam. Karena kita gak pernah mau belajar. Saat Bini Ubadah dan konfliknya dengan Saidina Umar, gak ada yang mau buka Pak. Saya yang pertama kali buka di berbagai media. Supaya apa? Kita jangan lagi saling bacok, saling berantem, saling mengkafirkan hanya gara-gara persoalan kekuasaan politik. Nah justru karena kita tidak pernah bisa belajar dari sejarah-sejarah kelam itulah kemudian kita dimanfaatkan oleh orang-orang Barat. Menggunakan proksi-proksi politik. Sehingga kita akhirnya mudah dipecah belah. ISIS dan Al-Qaeda ini sama-sama Wahabi Pak. Sama-sama punya cita-cita daulah, hilafah, islamiah. Sama. Tapi dua-duanya bermusuhan coba. Sama-sama Islam, manhadnya Wahabi, ijtihad yang dipakai sama. Fatwa-fatwa yang dipakai oleh ulama yang sama. Abu Bakar Naji dalam kitab Idarot atau Wahhus. Sama. Tapi mereka bermusuhan. Kenapa? Kita tidak pernah belajar dari sejarah. Saya mengungkap. Bahkan saya tidak ngarang. Pembunuhan Saidina Usman itu melibatkan Muhammad bin Abu Bakar yang nulis siapa? Imam As-Siyuti dalam tariful hulafa halaman 81. Saya sudah terangkan. Tapi saya dikafirkan gara-gara begitu. Saya tidak ingin mengumbar kejahatan-kejahatan para sohabat. Justru saya ingin menceritakan sohabat-sohabat yang dibantai oleh sesama orang Islam karena persoalan-persoalan politik. Supaya apa? Supaya kita belajar. Supaya kita belajar dari kejadian itu. Apa gunanya kalau bukan untuk pelajaran sejarah-sejarah yang sudah berumur 1400 tahun, kalau kemudian kita buka hari ini ke generasi berikutnya? Generasi yang gagal menguasai sejarah itu adalah generasi yang mengisi masa depannya dengan kekosongan-kekosongan. Ini kata siapa? Kata Rumi. Jadi pelajari sejarah. Makanya tarif itu menjadi penting. Makanya saya itu ke Amerika belajar sejarah Islam. Di Zaitunah. Yang saya pelajari sejarah Islam. Belum saya buka semua sebenarnya ini, Gus. Yang saya buka itu hanya satu perintil saja. Kalau dibuka semua, ya artinya memang akan guncang. Tapi saya memilih tidak. Yang bisa saya buka itu adalah sejarah-sejarah yang bisa menjadi hikmah bagi kita. Menjadi pelajaran bagi kita hari ini bahwa kita tidak boleh lagi saling bantai sesama orang Islam. Saya buka sedikit dalam satu kajian bersama Ustaz Buya Syakur. Buya Syakur Yasin. Candang pinggan Indramayu. Ketika itu kita membuka sedikit. Bahwa Rasulullah itu wafatnya diracun. Pada heran kok. Ini juga mungkin heran. Bahwa Rasulullah diracun. Ngarang. Enggak. Ada literaturnya. Ada kitab tarikh yang menulis itu. Cuma ya enggak mungkinlah dibuka. Gitu loh. Prosesnya seperti apa, siapa yang meracun, orang kafir mana yang meracun. Enggak perlu dibuka. Nanti kita akan benci kepada orang-orang yang berbeda. Ini saya buka karena memang ada di media. Saya bercerita tentang itu bersama Buya Syakur Yasin. Banyak sekali yang mesti dibuka. Tapi kalau pembunuhan Saidina Usman yang melibatkan orang Islam juga. Ya harus dibuka supaya menjadi pelajaran bagi kita apa. Sesama orang Islam enggak boleh saling mencelakai. Hanya gara-gara apa? Gara-gara politik. Ini pelajarannya. Dan tidak boleh juga atas nama kekuasaan. Lalu setiap orang yang berusaha mengkritik. Kemudian berusaha didolimi, dibunuh, diburu, dipersekusi. Ini pelajarannya. Sama seperti Saidina Hasan dan Saidina Hussein. Yang dipersekusi oleh Bani Umayyah. Ini pelajarannya. Mentang-mentang sedang berkuasa menjadi pemimpin. Jangan kemudian kalau ada orang yang berusaha mengkritik. Kemudian dikejar, dipersekusi, ditangkap dan sebagainya. Jangan. Saya juga tidak setuju kok kalau negara ini main tangkap-tangkap aja. Kalau delik hukumnya tidak kuat dan sumir. Jangan ditangkap. Restoratif aja. Matres aja. Setuju saya. Karena kalau tidak, ini tidak ada bedanya dengan Yazid bin Muawiyah. Atau Walid bin Yazid yang main tangkap. Nah ini. Ini Gus. Saya tidak ingin membuka kebobrokan-kebobrokan yang lebih kelam. Kita setuju. Pembunuhan Saidina Usman ibn Affan ini dilakukan oleh sesama orang Islam. Atas fitnahnya Marwan bin Hakam. Cukup. Artinya apa? Kita jangan percaya kepada sesama orang Islam. Yang memfitnah sesama orang Islam. Sehingga sesama orang Islam akan saling tikam. Imannya sama. Madhabnya sama. Madhabnya sama. Ijtihadnya sama. Tapi gara-gara politik. Berantem. Nah ini gak boleh ini. Pelajarannya dari mana? Terbunuhnya Saidina Usman. Terbunuhnya Saidina Ali. Terbunuhnya. Teracunnya Saidina Hasan. Dan juga pembantaian terhadap Saidina Hused. Terbunuhnya Sa'ad bin Ubadah. Terbunuhnya Saidina Umar. Semua karena persoalan-persoalan konflik politik. Yang gak boleh ditutup-tutupi. Supaya kita belajar. Peluang-peluang menutupi sejarah-sejarah kelam ini yang dipakai oleh orang Barat. Kemudian memanfaatkan kebodohan-kebodohan kita. Karena kita tidak bisa belajar dari sejarah. Padahal semua itu literaturnya komplit. Semua kitab-kitab sejarah. Kitab-kitab tarikh. Mencatat setiap kejadian itu. Dan kitabnya itu dijual bebas dari sejak zaman dulu. Dari sejak zaman 1100 abad ke-12. Sudah dijual bebas. Dan dicetak secara berkala. Di Darul Fikri di Cairo. Dan juga Darul Fikri di Libanon. Gak ada yang ditutupi. Cuma kemudian kita atas nama kita. Kita harus betul-betul khidmah kepada tabiin kita. Bukan begitu cara menghormati para sohabat. Bukan begitu. Jadikan pelajaran-pelajaran dari mereka itu sebagai tuntunan kepada kita hari ini. Gitu. Mohon maaf guys. Ini pendapat saya. Karena memang ini selalu menjadi permasalahan. Karena saya dianggap mengumbar aib. Saya tidak mengumbar aib. Saya ingin memberikan sejarah supaya kita belajar. Dari kejadian-kejadian masa lampau. Karena yang maksum ini hanya Rasulullah. Setelah itu kemudian menjadi manusia biasa. Dengan segala konflik-konflik batin dan konflik-konflik mu'amalahnya. Semua sama. Gitu. Kita menghormati sohabat jelas. Karena mereka adalah perawi-perawi handal. Dan hampir semua sanat-sanat yang dirawikan oleh para sohabat ini. Disohehkan oleh Bukhari dan Muslim. Jelas itu. Kita harus hormati itu. Bahkan Yazid saja. Yazid bin Mu'awiyah. Yang zaman dulu itu dianggap brutal karena membunuh Sayyidina Hussein. Dia juga merawikan 820 hadis. Jangan salah. Untuk urusan itu. Kita harus hormat. Kalau memang disohehkan oleh Bukhari Muslim. Kita hormat kepada hadis yang dirawikan oleh beliau. Takdim kita. Tapi untuk urusan kelakuannya. Oh maaf. Kita gak boleh nyontoh. Gak boleh nyontoh. Sama seperti saya hari ini. Saya menghormati duriah Nabi. Saya menghormati para habaib. Sejak kecil saya dididik oleh kakek saya. Kalau ketemu habib. Kamu cium tangannya kalau perlu kakinya. Dan saya ikuti sampai hari ini. Saya menghormati para habaib. Tapi kalau kemudian ada habaib. Yang ternyata moralnya gak benar. Mohon maaf. Saya hormati. Tapi kelakuannya gak saya tiru. Ini saya. Prinsip saya. Ini mohon maaf. Artinya dalam kejahatannya. Saya tidak takdim. Sebagai duriah Nabi. Saya takdim. Begitu. Kita harus memilah-milah. Antara status dia secara sanat. Secara nasab. Tapi kita juga harus memilah secara moral. Secara ahlak.